Pendekar cacat jelit 34. Suatu ketika aku pasti membeber hasil penyelidikanku kepadamu, Taikun menggeleng kepala, ujarnya, aku tak ingin mengetahui asal usulku lagi. Mengapa aku khawatir bila sudah tahu hal ini akan menambah luka dalam hatiku, kembali Hek Muong termenung dan membungkam. Lama kemudian baru dia berkata, Jan Chiat Su Seng sudah terkena serangan gelapku. Sebenarnya hawa racun itu baru bekerja pada tanggal 8 bulan 8 nanti, tapi berhubung dia baru saja mengerahkan tenaga untuk menyerang Chong Kau Chu, maka hawa racunnya telah menyusup sampai di tulang liong wikut sehingga mengakibatkan separoh tubuh bagian atas menjadi lumpuh. Sekarang akan ku berikan sebutir pil kepadanya, asalkan dia telah menelan pil ini kemudian mengatur pernafasan, miscaya luka itu akan sembuh dengan sendirinya, selesai berkata, dia lantas menyentilkan jari tangannya ke depan. Sebutir pil berikut pembungkusnya terjatuh di depan kaki taikun. Dengan cepat taikun memungut pil itu, kemudian bertanya, apabila dia sudah menelan pil ini, apakah tanggal 8 bulan M8 nanti ia masih tetap akan mati? Kalau memang begitu aku lebih suka membiarkan dia mati lebih awal daripada ku berikan pil itu kepadanya, apakah kau hendak memaksa aku menarik kembali kartu kematian tengkorak hitamku? Jian Chiat Suseng sama sekali tidak punya ikatan dendam sakit hati denganmu. Mengapa kau harus mengeluarkan kartu kematianmu untuk merenggut nyawanya kecuali Jian Chiat Suseng bersedia mengundurkan diri dari keramaian dan mengasingkan diri? Kalau tidak, dia tak akan terlepas dari kematian. Taikun kembali menghelana pasedih, ai, setelah menempuh perjalanan selama puluhan tahun dalam dunia. Persilatan, sesungguhnya kami pun tiada niat untuk berdiam lebih lama lagi. Apa salahnya kami mengundurkan diri apalagi aku tahu bong Tian Gak sudah bosan berkelana di dunia persilatan. Sesungguhnya dia muncul kembali hanya ingin membalas dendam bagi taikun, tapi kini taikun hidup segar bugar. Sudah barang tentu dia pun tiada kepentingan dalam dunia persilatan lagi, Hek Muong manggut-manggut. Katanya kemudian dengan suara pelan, Jian Chiat Suseng, sekarang kau didampingi perempuan yang begini cantik. Apabila hidup mengasingkan diri di tempat terpencil menikmati kebahagiaan hidup, bukankah hal ini diharapkan banyak orang? Asal kau bersedia mengundurkan diri, aku pun berjanji tidak akan menyusahkan kalian lagi. Bagaimana pendapat kalian bong Tian Gak memandang sekejap ke arah taikun? Kemudian tanyanya, dapatkah perkataannya dipercaya Hek Muong sudah 3-40 tahun bercokol dalam Kang Ong, tapi umat persilatan cuma tahu dia adalah seorang misterius yang menakutkan. Apakah perkataannya dapat dipercaya? Aku sendiri pun tidak yakin, tetapi ada satu hal yang membuat aku menaruh curiga. Mengapa dia meminta kepada kita mengundurkan diri dari dunia persilatan mendadak? Terdengar Hek Muong tertawa dingin dengan suara seram, katanya, Sekarang aku sudah tiada waktu bercokol lebih lama di sini, bila mana kalian memastikan mengundurkan diri dari dunia persilatan, maka sebelum tengah malam bulan 8 tanggal 8, kalian harus sudah mengundurkan diri dari kota Lok Yang. Begitu selesai berkata, Hek Muong segera menggerakkan tubuh, hayangan orang itu segera mengundurkan diri dari balik kabut tebal. Tai Kun menghela napas sedih, kemudian katanya, hari ini seandainya dia tak datang menyelamatkan kita, mungkin kita akan mengalami nasib tragis di tangan Chong Kau Chu seperti tempo hari, menurutku Hek Muong berbuat begitu karena ingin menolong dirimu, bisa jadi dia mempunyai hubungan dengan dirimu, kata Bong Tian Gak Kambar. Tai Kun menggeleng, tapi aku sama sekali tidak mengenal dirinya, bila dugaanku tidak keliru, bisa jadi asal-usulnya mempunyai hubungan erat denganmu, Su Heng, kata Tai Kun dengan sedih. Kita tak usah membahas hal ini lagi. Ayo cepat kau telan pil itu agar lukamu segera sembuh, sambil berkata Tai Kun sudah mengelupas kulit pembungkus obat itu, ternyata isinya adalah sebutir pil berwarna putih bagaikan mutiara, baunya harum semerbak. Setelah menghela nafas panjang, Bong Tian Gak berkata, hingga sekarang aku masih tetap menaruh prasangka, aku khawatir pil itu bukan pil penawar racun, melainkan obat racun yang lambat kerjanya, apa maksudmu aku tak percaya sudah terkena serangan gelap Hek Muong, ah, benar juga perkataanmu, Tai Kun berseru tertahan. Tapi bagaimana pula dengan luka yang kau derita saat ini Bong Tian Gak mengjeleng kepala, aku sendiri pun tidak tahu, mengapa secara tiba-tiba separoh tubuhku bisa lumpuh, berjaga-jaga atas niat busuk musuh memang tak boleh tak ada, apalagi sikap bersahabat Hek Muong terhadap kita pun. Di luar dugaan, kalau begitu jangan kau telan dulu pil itu untuk sementara waktu, sekarang Mok Yam Sin Kun masih di rumah penginapan Ban Heng. Bila aku sudah terkena serangan gelap Hek Muong, maka Tio Tian Seng pasti mengalami pula hal yang sama, mari kita tanyakan dulu persoalan ini kepadanya sebelum mengambil keputusan, betul, Tai Kun manggut-manggut. Mari ku bimbing kau, Ai, terpaksa aku harus merepotkan sumo Ai, dengan lengan kanan merangkul pinggang Bong Tiangak, Tai Kun mengajak pemuda itu menuju ke dalam kota. Pagi itu kabut luar biasa tebalnya, sejauh net memandang hanya warna putih yang menyelimuti seluruh jagat, rumput dan pepohonan di hadapan mereka pun susah terlihat. Dengan memapah tubuh Bong Tiangak, akhirnya Tai Kun berhasil mengajak pemuda itu ke rumah penginapan Ban Heng. Waktu itu Fajar baru menyingsing, kabut pagi belum menghilang, mereka segera masuk dengan melompati pagar dan menuju ke kamar. Tiba-tiba seseorang berkelebat dengan kecepatan bagaikan kilat, menghadang di hadapan Bong Tiangak serta Tai Kun. Sekilas pandang Bong Tiangak mengenali orang di hadapannya, Mokyam Sin Kun Tio Tian Seng, tanpa terasa serunya lirih, Tio Pang Chu sekilas perasaan tercengang dan tidak habis mengerti segera menghiasi wajah Mokyam Sin Kun, segera tanyanya, bukankah dia adalah si Hun Moli? Benar, memang dia, tapi ia sudah kembali ke jernihan otaknya, kini ia sudah bukan si Hun Moli yang menakutkan lagi, bagaimana keadaanmu? Bong Lautet Tio Tian Seng kembali bertanya dengan penuh perhatian. Tio Pang Chu, kata Tai Kun cepat, tempat ini bukan tempat yang cocok untuk berbincang-bincang, apakah di dalam ada orang lain cepat masuk, seru Mokyam Sin Kun. Mereka bertiga segera masuk ke dalam, Tio Tian Seng menyulut lentera, sedang Tai Kun membimbing Bong Tiangak ke bangku. Setelah melirik sekejap ke arah Tio Tian Seng, Bong Tiangak berkata, walaupun hanya semalam saja Bu Ampua meninggalkan Tio Pang Chu, namun pengalaman yang ku hadapi sungguh luar biasa, secara ringkas Bong Tiangak menceritakan semua pengalaman yang dialaminya selama semalam kepada Tio Tian Seng. Selesai mendengar cerita itu, dengan kening berkerut Tio Tian Seng berkata, apakah kau telah menelan pil itu belum? pemuda itu menggeleng. Tio Tian Seng menghela nafas panjang, Ai, aku sendiri pun telah menerima sebutir pil dari Hek Mu Ong, sambil berkata, dia mengeluarkan sebutir pil berwarna putih bagaikan mutiara dari dalam sakunya. Dengan cepat Tai Kun mengeluarkan pula pil yang diterimanya tadi, ternyata bentuk kedua pil itu serupa, semuanya menyiarkan bau harum semerbak. Dengan tidak mengerti Bong Tiangak bertanya, bagaimana ceritanya hingga Hek Mu Ong memberikan pil itu kepada mu Tio Tian Seng menghela nafas panjang, Ai, Hek Mu Ong telah memerintahkan seorang pelayan rumah penginapan untuk mengantar pil itu kepadaku dengan pesan agar aku mengundurkan diri dari dunia persilatan, katanya pengundurkan diri ini merupakan syarat bagi keselamatan jiwaku, lantas pil itu merupakan obat penawar racun. Ataukah obat racun aku telah melakukan pemeriksaan terhadap pil itu, nyatanya pil ini sama sekali tak mengandung racun, kalau memang bukan obat racun, mengapa Tio Pangcu tidak menelannya tanya Bong Tiangak keheranan? Sebab aku pun tidak percaya sudah terkena serangan gelap Hek Mu Ong, selain itu aku pun beranggapan andai kata pil itu baru ditelan sebelum bekerjanya racun itu, hal ini pun belum terhitung terlalu terlambat seandainya kita benar-benar terkena serangan gelapnya, maka teka teki siapakah Hek Mu Ong pun segera akan terbongkar. Bong laute, apakah kau menduga Tan Sam Ching adalah Hek Mu Ong? Yang pelan-pelan Tio Tian Seng bertanya, kecuali di saat kita berada dalam Sam Ching Kuan Tempoh Hari, aku benar-benar tak bisa membayangkan sejak kapan dan dimanakah kita terkena serangan gelap Hek Mu Ong, masih ingatkah Bong laute dengan gigitan nyamut penghancur darah Tempoh Hari tanya Tio Tian Seng. Bukankah racun nyamut penghancur darah telah dipunahkan obat penawar racun pemberian Biao Kosyu? Yang menjadi persoalan sekarang adalah siapakah yang telah melepas nyamut penghancur darah itu? Orang itu tentu Biao Kosyu atas dasar apakah kau dapat membuktikan perbuatan ini? Hasil karyanya aku tak bisa membuktikan, Bong Tian gak menggeleng. Tapi kita akan bisa mencari Biao Kosyu dan menanyakan hal ini secara langsung kepadanya, mendadak dari luar halaman rumah terdengar seorang berkata dengan suara merdu, Jian Chiat Susheng, persoalan apa yang hendak kau tanyakan kepadaku bersama dengan bergemanya pertanyaan itu, di depan pintu telah muncul seorang nona berbaju hijau yang cantik jelita, orang itu bukan lain adalah gadis Biao yang misterius dan licit itu, Biao Kosyu. Begitu bertemu nona itu, Bong Tian gak segera berkata dengan suara lantang, silakan duduk nona Biao, maafkan badanku kurang sehat sehingga tidak dapat menyambut kedatanganmu, dengan langkah lemah gemulai, Biao Kosyu berjalan masuk ke dalam ruangan, kemudian setelah memandang sekejap wajah semua orang, dia duduk dan tertawa terkekeh-kekeh. Jian Chiat Susheng memang orang yang sangat hebat, serunya, terbukti kau sanggup merebut pil hui hunwan. Tio Tian Seng terkejut, segera tanyanya, Ya, betul. Aku lupa menanyakan hal ini. Bong Lao Tse, bagaimana ceritanya hingga kau bisa mendapatkan pil hui hunwan? Bong Tian Gak sendiri pun terkejut, segera pikirnya, haruskah ku ceritakan pengalamanku ketika mendapatkan pil hui hunwan? Sementara dia masih berpikir, tiba-tiba Taikun telah menyela sambil tertawa geli, apakah kalian menganggap pulihnya kesadaran otaku ini dikarenakan aku telah menelan pil hui hunwan? Buatan si tabib sakti Bong Tian Gak tertegun, kembali dia berpikir, kenapa Taikun menyangkal dia telah menelan pil hui hunwan? Biao Ko Siu melirik sekejap ke arah Taikun, kemudian setelah tertawa dingin jengeknya, benarkah kau tidak menelan pil hui hunwan? Hektometer, aku kurang percaya, Taikun tersenyum, apakah aku sudah menelan pil hui hunwan atau tidak? Apa hubungannya dengan dirimu? Aku harus tahu siapakah yang telah memberi pil hui hunwan itu kepada mu ucap Biao Ko Siu dengan suara dingin. Bukan pemberian Bong Tian Gak, Bukan juga si tabib sakti, lantas siapa desak Biao Ko Siu lebih jauh? Boleh saja ku beritahu hal ini kepadamu, tapi ada syarat yang harus kau penuhi lebih dulu, kau harus memberitahukan dulu kepadaku maksudmu menanyakan hal ini, sekarang Bong Tian Gak baru mengerti, rupanya Taikun menyangkal telah menelan pil hui hunwan, sebab dia merasa perkataan Biao Ko Siu sangat mencurigakan. Biao Ko Siu berkerut kening, katanya, hui hunwan merupakan benda mustika, semua orang ingin memperolehnya, kalau begitu, kau juga berharap mendapatkan pil hui hunwan itu, aku telah memberitahukan maksudku, sekarang kau harus memberitahukan pula kepadaku siapa yang memberikan pil hui hunwan kepadamu. Keng Ting Su Tai Nye Oli Beng, di mana ia sekarang resak Biao Ko Siu. Dia telah meninggal, Taikun menghela napas panjang. Biao Ko Siu mengerut dahi, ujarnya, kau benar-benar ngaco belu. Bila kau tidak mengatakan di manakah dia sekarang, aku tak akan bersikap sungkan lagi kepadamu, tiba-tiba Bong Tian Gak menghela napas sedih, selanya, Nona Biao, Keng Ting Su Tai memang sudah meninggal. Tio Pang Cu telah memeriksa jenazahnya, Mok Yam Sin Kun yang berada di depan cepat menambahkan pula dengan suara dalam, Keng Ting Su Tai tewas di dalam gua Kiu Tiantong di bawah kuil Sam Ching Koan. Siapa yang telah mencelakainya hingga kini masih merupakan TK Teki, mendadak hawa membunuh menyelimuti wajah Biao Ko Siu, mendadak dia melepaskan pukulan dasyat ke dada Taikun. Menghadapi datangnya ancaman itu, Taikun tersenyum, telapak tangannya dibalik untuk memusnahkan serangan itu, kemudian katanya, di antara kita tiada dendam ataupun sakit hati, mengapa kau melancarkan serangan keji kepadaku bila aku tidak berusaha membunuhmu sekarang, maka tiga tahun kemudian kau akan menjadi jago paling tangguh di dunia persilatan, kata Biao Ko Siu dingin. Sembari berkata, Biao Ko Siu melejit ke tengah udara lalu dengan suatu gerakan aneh tapi sakti, dia melancarkan tiga serangan berantai. Bong Tian Gak serta Tio Tian Seng yang menyaksikan gerakan serangannya kontan berubah wajahnya, baru sekarang mereka tahu gadis suku Biao ini sesungguhnya memiliki ilmu silat yang amat liai dan dia merupakan tokoh sakti yang amat tangguh dan tidak boleh dianggap enteng. Sudah barang tentu Taikun sendiri bukan seorang lemah, tampak dia menggerakkan pinggangnya dengan lemah gemulai, tahu-tahu semua ancaman berhasil dihindari. Sambil tertawa ringan, katanya, bagaimana penjelasanmu atas perkataan yang telah kau ucapkan tadi? Apakah sebutir Pil Hui Hun Wan saja dapat menciptakan diriku menjadi manusia super setelah melepaskan ketiga serangan dasyat itu, mendadak Biao Kosyu menarik kembali serangannya sambil mundur selangkah, katanya tertawa dingin, ilmu silatmu lumayan juga, beranikah kau menyambut seranganku lagi? Bong Tian Gak cukup mengerti bahwa Biao Kosyu tentu akan menyiapkan serangan yang lebih dasyat lagi dalam serangannya nanti, Tepatia berseru, Nona Biao, harap jangan menyerang dulu, ada persoalan yang hendak ku bicarakan kepadamu, sedang Tio Tian Seng dengan suara berat berkata pula, harap Nona jangan melancarkan serangan lebih dulu. Ada suatu persoalan ingin ku tanyakan kepadamu, apakah kau ingin menanyakan masalah nyamuk penghancur darah itu tukas Biao Kosyu? Benar, kami ingin tahu siapakah orang yang telah melepaskan nyamuk penghancur darah itu untuk mencelakai kami? Aku, jika kau, kami pun dapat merasa lega, Biao Kosyu tertawa dingin, kembali berkata, tahukah kalian, siapa yang telah meminta bantuan kepadaku untuk melepaskan nyamuk penghancur darah guna mencelakai kalian? Siapa tanya Bong Tian Gak tanpa terasa? Hek Muong, Obat penawar racun yang ku berikan kepada kalian sebagai penawar racun nyamuk penghancur darah itu pun merupakan pemberian Hek Muong yang meminta kepadaku untuk disampaikan kepada kalian. Oleh sebab itu kalian berdua sebenarnya sudah terkena serangan gelap Hek Muong, mati hidup kalian telah berada pada cengkeramannya, paras muka Bong Tian Gak dan Tio Tian Seng menjadi pucat pias. Taikun tersenyum, katanya, rupanya kau punya hubungan cukup intim dengan Hek Muong, sebenarnya siapakah Hek Muong tentu saja aku tahu siapa dia, tapi aku takkan memberitahukan kepada kalian, Taikun segera tertawa dingin, padahal aku juga tahu kau pun tidak mengetahui siapakah Hek Muong, seandainya tahu, sudah pasti dia Hek Muong gandungan, Biao Kosyu tersenyum, segera tanyanya, dari mana kau bisa tahu kalau dia adalah gadungan sebab aku sudah mengetahui sejak tadi bahwa apa yang kau ucapkan semua pada hari ini cuma perkataan bohong belaka, bohong juga boleh, tidak bohong pun boleh juga, pokoknya yang pasti kalian bertiga sudah tidak jauh dari kematian, mendadak Bong Tian Gak berkata dengan suara dingin. Mati bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, biarpun manusia hidup seratus tahun lagi juga akhirnya akan mati juga, Biao Kosyu berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, lalu berkata, bila kau percaya padaku, aku pun dapat menyelamatkan jiwa, kalian dari kematian. Syarat apa yang hendak kau ajukan kepada kami tanya Taikun sambil tertawa merdu. Biao Kosyu tertawa dingin, katanya, menyelamatkan jiwa orang bagaikan mempunyai orang tua baru, aku tidak bisa menyelamatkan jiwa seseorang begitu saja, apa yang kau inginkan, utarakan saja aku hanya berharap kalian membantuku membunuh Liong Ohim, soal itu kami dapat menerimanya, tapi sekarang separoh badan Jianciat Suseng lumpuh. Pertama-tama, kau harus mengobati dirinya lebih dulu, separoh badannya lumpuh, hal ini dikarenakan ada hawa murninya yang menyumbat sebagian jalan darahnya, asalkan sebuah pukulan menghantam persis di atas jalan darah William Hiat, dia akan sembuh seperti sedia kala, sembari berkata, tiba-tiba Biao Kosyu melepaskan tendangan kilat persis menghajar badan Bong Tian Gak, akibatnya tubuh anak muda itu mencelat ke belakang. Ketika terjatuh ke atas tanah, Bong Tian Gak telah memperoleh kesegaran kembali, keempat anggota badannya dapat digerakan bebas seperti sedia kala. Su Heng apakah kau telah sembuh? Taikun segera bertanya. Bong Tian Gak menghela nafas panjang, ya, aku telah sembuh, namun aku harus pergi membunuh orang, terhadap kemampuan Biao Kosyu dalam mengobati seseorang, baik Taikun maupun Tio Tian Seng merasa terkejut bercampur keheranan, sebenarnya mereka mengira Biao Kosyu hanya bicara secara ngawur tanpa bukti nyata, siapapun tak menyangka tendangannya ternyata berhasil mebebaskan Bong Tian Gak dari ancaman kelumpuhan. Tio Tian Seng menghela nafas sedih, kemudian berkata, tidak ku sangka ilmu pertabiban Nona begitu hebat, sungguh membuat orang kagum, tapi tolong tanya apakah di dalam tubuh kami benar-benar sudah terkena serangan gelap Hekmoong? Harap Nona Sudi memberi petunjuk, Biao Kosyu tertawa ringan, tentu saja kalian terkena serangan gelap Hekmoong, cuma saja sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam kartu kematian tiba, kalian tidak bakal menemui ajal, Bong Tian Gak bertanya, tolong tanya Nona Biao, dimanakah Liong Oh Im sekarang malam nanti Liong Oh Im bakal muncul di sekitar jembatan Lok Yang Kian? Kalian boleh menyergapnya di situ. Ingat, dalam tubuh kalian masih mengidap racun jahat dan hanya aku seorang yang mampu mengobatinya, harap kalian jangan menggunakan nyawa sendiri sebagai taruan. Nah, aku pergi dulu tunggu sebentar buru-buru taikun berseru melihat Biao Kosyu akan pergi. Kau masih ada urusan apalagi Liong Oh Im bukan jago silat biasa, seandainya kami tidak berhasil membunuhnya bila tak mampu melukainya, kalianlah yang akan terluka, tentu saja dia bukan seorang lemah, masih ada satu hal lagi, benarkah kau memiliki kemampuan memunahkan racun yang mengeram dalam tubuh mereka? Kabiao Kosyu tertawa dingin, segera dia berkata, mau percaya atau tidak terserah kepada kalian, nah aku pergi dulu. Dengan cepat ia beranjak keluar dari ruangan itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Sepeninggal nona itu, Tio Tian Seng berkata, ombak belakang sungai Tiang Kang mendorong ombak di depannya, orang baru akan menggantikan orang lama. Ai, aku memang sudah tua, teringat kembali kegagahannya semasa masih menjagoi dunia persilatan di Masa Lampau, Mokyam Sin Kun Tio Tian Seng menghela nafas sedih dengan wajah Mas Gol. Tai Kun tersenyum dan berkata, Tio Pang Chu, mengapa kau menghela nafas? Dalam dunia persilatan dewasa ini cuma beberapa gelintir manusia saja yang mampu menandingi permainan pedang iblismu sekali lagi. Tio Tian Seng menghela nafas sedih, aku menjadi malu sendiri setelah menyaksikan kalian angkatan muda ternyata rata-rata memiliki kepandayan silat yang amat liai, Ai, andai kata Tu Siau H.O.U. dan Hon Siau Leong tidak terluka, aku pun tidak akan merasa diriku sebatang kara, Tio Pang Chu, aku dan Tai Kun berdiri di pihakmu, selanjutnya bila kau membutuhkan bantuan kami, kami pasti akan membantumu sekuat tenaga, tim rumbong tianggak. Tio Tian Seng tertawa tergelak, setelah mendengar perkataan Bong Lao Teh ini, semangatku kembali berkobar. Bong Tiang Gak bertanya, Tio Pang Chu, Bu Amp Kua merasa bingung terhadap situasi kalut yang melanda dunia persilatan dewasa ini, aku benar-benar tak mengerti tujuan Hek Muong merencanakan segala siasat liciknya menteror dunia persilatan. Dan mendapat pertanyaan ini, Tio Tian Seng menghela nafas panjang. Bong Lao Teh, agaknya Liu Kahi telah membocorkan sedikit hal yang sebenarnya kepadamu. Ai, hingga sekarang belum ada seorang pun yang mengetahui siapa gerangan Hek Muong, menurut Liu Kahi, Tio Pang Chu pun kemungkinan besar adalah Hek Muong. Bagaimana pendapat Tio Pang Chu sendiri Tio Tian Seng manggut-manggut sambil menghela nafas panjang? Benar, kemungkinan besar aku pun terhitung Hek Muong, cuma Hek Muong gadungan, sampai di sini dia berhenti sejenak, kemudian sambungnya, mengenai sepuluh jago yang dicurigai sebagai Hek Muong, hal ini bersumber pada peristiwa yang telah terjadi 30 tahun berselang, mendadak paras mukanya berubah hebat, kemudian bentaknya dengan suara dingin, siapa berada di luar? Mengapa mesti sembunyi-sembunyi dan mencurigakan belum habis? Dia berkata, seseorang sudah menyelinap dari luar pintu, Liu Kahi telah masuk ke dalam ruangan sambil tertawa tergelak. Sejak kapan Tio Pang Chu datang ke lok yang sapanya? Kemunculan Liu Kahi membuat hati Bong Tian gak tergerak, pikirnya, mungkinkah di antara mereka akan terjadi bentrok? Sementara itu Mo Kiam Sin Kun Tio Tian Seng telah menjawab dengan serius, setelah aku menerima surat pemberitahuan lewat pos merpati yang menerangkan Tuxiao Hou dan Hon Xiao Leong terluka, serta jiwanya terancam bahaya, aku segera datang ke lok yang, maksudku hendak mencari tabib sakti Gijian Chau untuk mengobati luka Leong Ji dan Hao U Ji. Apakah Pang Chu telah berhasil menemukan Gijian Chau tanya LNKHI? Belum berhasil kutemukan, aku telah menemukan Gijian Chau, ucapannya ini segera menggetarkan hati setiap orang. Bong Tian gak yang pertama-tama berseru terlebih dahulu, di manakah tabib sakti Gijian Chau sekarang pelan-pelan Leong KHI berjalan ke sisi Bong Tian gak dan duduk di situ, kemudian baru sahutnya, dia berada di Lok Yang, di Lok Yang bagian mana selat taikun. Leong KHI memandang sekejap ke arahnya, lalu tersenyum, katanya, rupanya kau telah memperoleh kembali kesadaranmu, semua orang ingin secepatnya mengetahui tempat persembunyian Gijian Chau, siapa tahu Liu KHI justru jual mahal dengan mengalihkan pembicaraan ke soal lain, tentu saja hal itu membuat semua orang gemas. Setelah tersenyum manis, jawab taikun, terima kasih banyak atas perhatian Liu Chiampua. Di samping itu, mohon kepada Liu Chiampua agar selekasnya memberitahukan kepada kami tempat persembunyian Gijian Chau, Liu KHI tersenyum. Apabila aku memberitahukan tempat persembunyian tabib, sakti Gijian Chau kepada kalian, maka hari ini kalian tak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat, sambil berkata, sepasang matanya mengawasi Tio Tian Seng tanpa berkedip. Bong Tian Gak yang menyaksikan hal ini diam-diam berpikir kembali, mungkinkah Liu KHI akan melancarkan serangan di saat musuh tak menyerang? Seandainya dia melancarkan serangan, dapatkah Tio Tian Seng melepaskan diri dari bacokan itu? Sementara itu taikun dengan wajah berubah hebat berpaling dan memandang sekejap ke arah Tio Tian Seng. Tampak wajah Tio Tian Seng amat serius, jawabnya dengan suara berat, Liu KHI, konon kau adalah seorang pembunuh bayaran bukankah soal ini telah lama Pang Cu ketawi sahut Liu KHI sambil tersenyum. Tapi tahukah kau, mengapa selama ini aku berlagak pilon seolah-olah tidak tahu? Kembali Tio Tian Seng berkata, Liu KHI tertawa dingin. Pang Cu pernah tiga kali ingin menghadapiku dengan kekerasan, namun setiap kali niatmu itu kau urungkan, kau pun sudah tiga kali bermaksud membunuhku, kata Tio Tian Seng pula dengan hambar. Yang seorang adalah anak buah yang tidak bisa dipercaya, sedangkan yang seorang lagi adalah atasan yang tidak setia. Tampaknya kita berdua memang setali tiga uang, sama-sama bobroknya, Bong Tian Gak menghela napa sedih, katanya, Liu Tai Hiap dan Tio Pang Cu, apakah bersedia mendengar nasihat Bo Ampun? Dunia persilatan saat ini sedang dicekam teror kaum iblis, apabila kalian berdua saling percaya dan bekerja sama dengan baik, aku pikir nama Kei Pang tentu akan lebih termashur. Liu KHI melirik sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian katanya, ada satu persoalan aku pun ingin memberitahukan kepadamu, jangan sekali-kali mau diperalat orang lain. Diperalat siapa tanya Bong Tian Gak dengan wajah tidak habis mengerti. Oleh Hek Mu Ong, Hek Mu Ong hendak memperalat kami? Apa tujuannya memperalat kau dan Taikun untuk membunuh Liong Ohim? Bong Tian Gak menjerit kaget, Maksudmu Biao Kos Yul adalah Hek Mu Ong Liu KHI menggeleng kepala. Bukan, dia bukan Hek Mu Ong, dia Kuku Garuda Hek Mu Ong yang diandalkan, benarkah perkataanmu itu tanya Bong Tian Gak agak tertegun. Aku tidak berbohong, Taikun yang selama ini membungkam, segera menyelah sambil tertawa ramah, tampaknya apa yang telah kami bicarakan dengan Biao Kos Yul barusan telah kau dengar semua. Kalau memang begitu, mungkin kau pun sudah tahu bahwa kami telah menyanggupi untuk membunuh orang dan hal ini terpaksa kami terima karena keadaan terpaksa, dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh kembali Liu KHI berkata, apabila kalian bersedia mempercayai diriku, malam ini jangan kalian datangi jembatan Lok Yang Kian, apakah Liu Tai Hiap sudah tahu Suhengku telah menerima kartu undangan kematian Hek Mu Ong kata Taikun sambil tersenyum. Dia sudah terkena racun jahat dan kemungkinan besar racun itu akan bekerja setiap saat. Liu KHI tersenyum sambil berpikir sejenak, lalu berkata, bila mana duaanku tidak salah, saat ini Bong Tian Gak masih belum terkena serangan beracun Hek Mu Ong, tapi dia pun ada kemungkinan keracunan, bukan tanya Taikun sambil tersenyum. Tiba-tiba Liu KHI menghela nafas panjang, benar, dia pun ada kemungkinan terkena racun, apabila Liu Tai Hiap dapat mengundang Gijian Chau melakukan pemeriksaan baginya, maka kita akan segera dapat membuktikan apakah dalam tubuhnya sudah keracunan atau belum. Mendengar perkataan itu, Liu KHI berkata, AI, sayang sekali si Tabib Sakti Gijian Chau telah meninggal dunia, dia sudah mati tanya Bong Tian Gak dengan terkejut. Dalam pikiran Bong Tian Gak, dikanggau orang yang paling besar kemungkinannya sebagai Hek Mu Ong adalah Gijian Chau. Tapi Gijian Chau telah mati, mau tak mau hal itu membuatnya setengah percaya. Setelah menghela nafas, kembali Liu KHI berkata, dia mati dalam keadaan amat mengerikan. Bila mana kalian tidak percaya, aku bersedia mengajak kalian melihat jenazahnya, andai kata dia bukan Hek Mu Ong, mengapa dia meninggal surat yang menyuruhku membunuhnya terdengar Bong Tian Gak bergumam. Benar-benar aneh, sungguh membuat orang bimbang di tidak mengerti, yang dimaksud Bong Tian Gak tentu saja kengtim sutai. Sewaktu berada di dalam gua Mi Hun Kiu Tian Tong di bawah kuil Sam Ching Koan, dia melihat tulisan di kaki kengtim. Sutai yang telah menjadi mayat, Tabib Sakti Gijian Chau harus dibunuh. Ini pesan yang ditinggalkan olehnya, oleh karena hal ini Bong Tian Gak selalu mencurigit Tabib itu kemungkinan besar dia adalah Hek Mu Ong yang misterius itu. Taikun ikut menghela nafas, katanya, berita kematian Gijian Chau benar-benar membuat orang tidak percaya. Ai, semasa hidupnya, dia orang tua paling baik terhadapku, setelah dia mati sekarang, aku harus pergi menyambangi jenazahnya, Taikun minta kepada Liu Kahi agar mengajak mereka menjeng jenazah Gijian Chau. Liu Kahi manggut-manggut menyetujui. Kalau memang begitu, harap kalian mengikuti diriku, tiba-tiba Tio Tian Seng berseru, Bong Lao Teh, aku rasa lebih baik kalian jangan pergi ke sana, kenapa tanya pemuda itu keheranan. Dengan suara dalam dan berat, Tio Tian Seng berkata, orang yang sudah mati tak akan bisa hidup kembali, kepergian kalian ke sana tak ada gunanya, Taikun kembali menghela nafas. Tabib Sakti Gijian Chau tercantum namanya sebagai salah satu di milara 10 jago lihai persilatan, ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai. Bo Ampua benar-benar tidak percaya dia orang tua telah tertimpa musibah, Oh Cheong Hu juga memiliki kepandayan silat tangguh, tapi kenyataan dia juga mati terbunuh, kata Tio Tian Seng dengan suara sangat hambar. Satu ingatan segera melintas dalam benak Bong Tian Gak, segera tanyanya, Tio Pang Chu, tampaknya lamat-lamat kau telah mengetahui siapakah pembunuh guru-gu dulu? Kemungkinan besar orang itu adalah He Mo Ong, tiba-tiba Li Uka Hai menyela sambil tertawa dingin, sebenarnya kalian berdua bersedia ikut aku atau tidak? Kalau tidak, aku akan segera mohon diri, silakan Li Utai Hiap menjadi petunjuk jalan jawab taikun dengan segera. Sembari berkata, dia lantas mengikuti Li Uka Hai beranjak keluar dari ruangan itu. Terpaksa Bong Tian Gak menjura kepada Tio Tian Seng Seraya berkata, Tio Pang Chu, Bo Ampua akan pergi sejenak, selesai berkata, dia pun membalikan badan dan beranjak pergi pula dari situ. Kini tinggal Tio Tian Seng seorang yang duduk dalam ruangan, dingin wajah tanpa emosi ia bergumam, mungkin kalian tak akan kembali lagi, sementara itu Li Uka Hai telah mengajak Bong Tian Gak dan Tai Iti In meninggalkan rumah penginapan Ban Heng dan berangkat menuju keluar kota, saat itu Fajar baru saja menyingsing, orang yang berlalu lalang di jalanan pun masih sedikit, mereka berlarian menuju ke kota bagian barat. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Li Uka Hai menghentikan langkah, lalu tanyanya, sudah berapa lama kalian berdua bergaul dengan Tio Tian Seng? Apa maksud Li Uta Iti Hiap menanyakan hal ini? Tanya Bong Tian Gak berkerut kening. Li Uka Hai melirik sekejap ke arahnya, tanyanya lagi, bagaimanakah pendapat kalian tentang watak serta tabiat Tio Tian Seng? Bong Tian Gak dapat menangkap di balik kata-kata Li Uka Hai ada maksud mengadu domba, maka sahupnya dengan hambar, Tio Pang Chu bukanlah orang yang susah didekati seperti apa yang diduga orang. Tentunya Li Uta Iti Hiap lebih memahami watak serta tabiat Tio Pang Chu daripada orang lain, bukan Taikun menyela sambil tertawa merdu. Li Uka Hai menghela nafas panjang. Sudah sepuluh tahun lamanya aku menyelundup dalam Kepang, tapi hingga kini aku masih belum dapat merabah secara jelas watak serta tabiat Tio Tian Seng. Sesungguhnya, Bong Tian Gak tertegun, tanyanya lebih jauh, apakah maksud Li Uta Iti Hiap menyelundup ke Kepang untuk menyelidiki watak serta tabiat Tio Tian Seng? Benar, Li Uka Hai menghela nafas panjang. Sebenarnya aku ingin menyelidiki peristiwa berdarah itu, peristiwa berdarah yang mana? Apakah Li Uta Iti Hiap bersedia menjelaskan tanya Taikun sambil tersenyum? Li Uka Hai berjalan menuju keluar kota yang sepi, sambil berjalan ujarnya, peristiwa berdarah ini terjadi 30 tahun berselang sampai di situ tiba-tiba dia menghela nafas panjang, kemudian mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Peristiwa berdarah ini menyangkut situasi dunia perselatan serta nama baik jago kenamaan. Sebelum duduknya persoalan menjadi jelas dan terang, aku tidak berani bicara dulu secara sembarangan, Bong Tian Gak merasa kecewa atas jawaban itu, katanya, entah sampai kapan teki-teki itu baru bisa terjawab. Hek Muong telah menampakkan diri di kota Lok Yang, berarti duduknya persoalan akan segera tertungkap. Lagi-lagi Hek Muong. Ai, sebenarnya manusia macam apakah di Ali Utai Hiap, entah jenazah Gijian Chow berada di mana Taikun menyela. Dalam Banjian Bong, tiga li di luar kota sebelah barat, Banjian Bong, kuburan selak seorang? Bukankah tempat itu merupakan tempat penitipan jenazah orang dari luar kota? Setelah Gijian Chow tewas, jenazahnya telah dimasukkan ke dalam peti mati dan dikirim ke Banjian Bong untuk sementara waktu, mendadak Taikun bertanya, apakah Liu Kahi kenal wajah asli si Tabib Sakti Liu Kahi menghela nafas panjang? Aku justru mengajak Nona mendatangi Banjian Bong, karena aku berharap kau bisa mengenali wajah korban, apakah benar Tabib Sakti atau bukan? Sebab aku tahu di kolong langit ini hanya kau serta Congkau Cukut Gwa Cinkau dan Keng Ting Su Tai yang mengenali wajah asli Gijian Chow, ah, kalau begitu kedatangan Li Utai Hiap ke rumah penginapan Ban Heng adalah untuk mencari diriku Taikun berseru pelan. Masih ada satu alasan lagi, yaitu mengajak kalian meninggalkan Tio Tian Seng sejauh-jauhnya, mengapa tanya Bong Tian gak keheran? Sebab Tio Tian Seng dicurigai sebagai Hekmo Ong, mendengar itu, Bong Tian gak tersenyum. Bukankah Li Utai Hiap sendiri dicurigai sebagai Hekmo Ong? Benar, Kemarin malam aku sudah bilang di antara sepuluh jago lihai persilatan, hampir semuanya dicurigai sebagai Hekmo Ong, kini aku sengaja mengajak kalian untuk mengenali jenazah Gijian Chow karena aku ingin kepastian apakah salah seorang yang dicurigai telah hilang. Bila demikian, lambat laun kita akan mendekati pembunuh yang sebenarnya, siapakah Hekmo Ong yang sebenarnya, dari sepuluh orang jago lihai persilatan, entah sudah berapa orang yang dapat liutai hiap buktikan bukan Hekmo Ong tiba-tiba Taikun bertanya. Sudah ada lima orang, siapa saja kelima orang itu Kulo Sin Cheng, Oh Cheong Hu, Kui Kok Sian Seng serta Song Chiu suami istri, bila termasuk Kau dan Gijian Chow, bukankah berarti sudah ada tujuh orang liukahi manggut-manggut? Benar, yang tersisa tinggal tiga orang saja yaitu Tio Tian Seng, Tan Seng Ching serta Liong Ohim, Taikun memandang sekejap hutan bambu di depan situ, lalu katanya, kita sudah sampai di Banjian Bong, Bong Tian gak memandang sekeliling tempat itu. Tampak sebuah hutan bambu, di balik hutan bambunan hijau secara lamat-lamat kelihatan pekarangan. Liu KHI mendatangi lebih dulu pekarangan pertama, lalu berhenti. Tanyanya kemudian sambil berpaling, apakah kalian pernah datang kemari Banjian Bong merupakan tempat termashur, aku sudah tiga kali berkunjung kemari. Saat itu tampaknya Bong Tian gak terkesima oleh pemandangan yang terbentang di hadapannya. Dengan Mati mendolong, dia mengawasi peti-peti mati yang berjajar di bawah pohon bambu itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ternyata tempat penitipan peti mati adalah di bawah pohon bambu di halaman yang luas itu. Sejauh Mati memandang, sekeliling halaman pertama penuh ditumbuhi petohonan bambu yang hijau. Peti-peti mati bercat merah terletak di bawah pohon bambu yang rindang itu, jumlahnya mencapai ratusan buah sehingga mendatangkan suasana seram dan menggidikan. Banjian Bong terdiri dari tujuh belas halaman, apakah semua dipergunakan untuk menyimpan peti mati? Lantas berapa mayat yang tersimpan di situ? Liu Kahi memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian katanya, Bong Xiao Hiap belum pernah mendatangi Banjian Bong, Kuharap kau jangan sembelarangan bergerak daripada akhirnya tersesat dan tak tahu jalan pulang. Liu Kahi mengajak kedua orang itu berjalan menuju ke dalam halaman pertama. Ternyata dari tujuh belas halaman Banjian Bong itu, setiap halaman dijaga dan diurus oleh delapan belas pendeta. Setelah memasuki halaman pertama, Liu Kahi mengemukakan maksud kedatangannya kepada Hwasyo penerima tamu, selanjutnya mereka diajak menuju ke halaman ke-9. Hwasyo yang mengepalai halaman itu adalah Hwasyo berjubah kuning yang gemuk, berusia 40 tahun dan membawa sebuah tasbih di leharnya. Tampaknya Hwasyo itu sangat mengenal Liu Kahi, ketika melihat kedatangan jago ini, dia segera memberi hormat seraya menyapa, Liu Shichu, sepagi ini kau telah datang Liu Kahi manggut-manggut membalas hormat, jawabnya, aku membawa sobat dari seng jenazah yang hendak menyambangi. Harap Tai Susudi mempersiapkan hiyo, lilin dan uang pengorbanan bagi kami, silakan Shichu bertiga duduk dulu, Pin Cheng akan menyuruh orang menyiapkannya, ruang tengah itu merupakan ruang terima tamu. Liu Kahi, Bong Tian Gak serta Tai Kun terpaksa duduk menanti. Lebih kurang sepeminuman teh kemudian, Hwasyo gemuk berjubah kuning itu sudah muncul kembali sambil membawa dua orang Hwasyo muda berjubah kuning yang membawa keranjang kecil, katanya, maaf bila menanti lama, Pin Cheng mengutus kedua muridku ini untuk melayani kalian, Bong Tian Gak mengerti isi keranjang yang dibawa kedua Hwasyo itu tentu uang pengorbanan, hiyo, lilin dan alat sembah yang lainnya. Dari dalam sakunya Liu Kahi mengeluarkan sedikit uang perak yang diserahkan kepada Hwasyo gemuk itu sambil ujarnya, harap Siyo Suhu berdua Sudi membuka jalan, terima kasih banyak atas derma Liu Si Chu, Hwasyo gemuk itu menerima uang tadi sambil mengucapkan terima kasih. Dalam pada itu kedua orang Hwasyo muda tadi telah mengajak Liu Kahi bertiga keluar dari ruang tamu dan memasuki hutan bambu yang penuh dengan deretan peti mati itu. Pagi hari sudah lewat, matahari bersinar cerah di angkasa, namun suasana dibalik hutan bambu dalam banjian Bong ini tampak remang-remang, seperti suasana senja, sepanjang tahun seakan-akan tak pernah tersorot matahari. Bong Tian Gak mengikut di belakang kedua Hwasyo itu dengan ketat. Setelah melewati jalanan kecil yang membentang di balik hutan bambu itu, akhirnya kedua Hwasyo itu berhenti di depan sebuah gundukan tanah. Dengan ketajaman mati Bong Tian Gak, sekilas pandang saja dia telah melihat di depan gundukan tanah itu terdapat sebuah batu nisan yang berukirkan beberapa tulisan, tempat bersemayam Gijian Chow. Tanpa terasa taikun bertanya, siapa yang telah mengukir tulisan di atas batu nisan itu setelah menghela nafas, sahut Liu Kahi, orang yang menitipkan jenazah itu berpesan kepada petugas di sini agar mengukir huruf itu di atas batu nisannya, sementara mereka sedang berbicara, kedua Hwasyo muda itu sudah bekerja sama menggeser batu nisan itu ke samping, ternyata di balik gundukan tanah itu merupakan sebuah gua, sebuah peti mati berwarna merah tampak membujur di dalam gua itu. Taikun berseru tertahan, suhu berdua, harap letakkan saja hiyo dan alat sembah yang itu ke atas tanah. Di sini sudah tak ada urusan kalian, satu jam kemudian kalian boleh mengajak kami berlalu dari sini, kedua Hwasyo itu segera melaksanakan seperti yang diminta Taikun, setelah meletakkan keranjang kecil itu, mereka pun segera mengundurkan diri. Pada saat itulah Taikun mengeluarkan alat sembahyang, katanya, Liu Tai Hiap, di mana kau bisa tahu jenazah Gijian Chau disimpan di tempat ini Liu Khaim menghela nafas panjang, ai, aku berhasil mendapatkan keterangan ini dari mulut seorang anak buah He Muong yang kusiksa, mana orang itu sekarang kembali Taikun bertanya. Sudah mati karena keracunan hebat, kalau begitu Liu Tai Hiap pernah datang kemari satu kali sekali lagi Liu Khaim mengangguk. Benar, kemarin aku sudah datang kemari dan memeriksa pula keadaan jenazah dalam peti mati itu, bagaimanakah bentuk jenazah itu rambutnya awut-awutan, tujuh lubang inderanya berdarah dan diamati dengan wajah menyeramkan, di atas dada jenazahnya tertercap tengkorak, apakah Liu Tai Hiap dapat menduga sudah berapa lamakah matinya pertanyaan itu disambut Liu Khaim dengan suara laa nafas panjang. Ai, seluruh tubuhnya penuh darah, kulit badannya tidak utuh, nampaknya seperti mati belum lama, tapi sampai di situ, dia menjeleng kepala sembari berkata, sungguh aneh, bila darah mengalir keluar dari tubuh seseorang, maka seperempat jam kemudian warna darah akan berubah menjadi tua, tapi miran darah itu nampak merah segar, seakan-akan baru saja mengucur keluar, Tai Kun berkerut kening, lalu tanyanya, ketika kau buka peti itu mpengkah terendus sesuatu bau yang harum benar, Liu Khaim mengangguk, memang terendus bau harum semerbak. Dari mana kau bisa tahu tiba-tiba Tai Kun menghela nafas panjang, kemudian katanya, jadi dalam peti telah diletakkan obat anti busuk, bau harum yang terendus lahmu ketika membuka penutup peti mati tak lain adalah bau obat anti busuk itu, bagaimana kalau ku buka sekali lagi peti mati itu coba bukalah sekali lagi. I.I.U.K.H.I. segera menarik tali peti mati dan menyeret peti itu hingga keluar dari gua, kemudian pelan-pelan dibukanya penutup peti mati. Tampak sesosok mayat yang menyeringai seram dan dari ketujuh lihihing indranya mengucurkan darah membujur di dalam peti mati. Begitu penutup peti mati dibuka, terendus bau harum semerbak yang sangat aneh. Dengan memeranikan diri Tai Kun mendekati peti mati itu dan mengamati jenazah itu dengan seksama sampai lama, lama sekali tidak nampak bergerak ataupun bicara. I.I.U.K.H.I. yang menyaksikan keadaan gadis itu, segera bertanya, apakah jenazah itu adalah gijian Chow Tai Kun menghela napas panjang, I.I., paras mukanya telah berubah sama sekali, sulit bagiku untuk mengenalinya, mendadak pada saat itulah berkumandang suara gemerutukan yang aneh sekali. Dengan sorot matanya tajam bong Tian Gak berpaling ke arah berasalnya suara aneh itu. Di bawah pohon bambu tampak sebuah penutup peti mati sedang bergerak secara keras. Suara aneh itu tak lain adalah suara bergeseknya penutup peti mati. Peristiwa ini kontan membuat beberapa orang itu menarik napas, untung di Arna terdapat tiga orang, lagi pula semuanya jago lihai yang sudah berpengalaman luas dalam menghadapi pertarungan. Coba kalau tidak, miscaya nyali mereka akan pecah dan melarikan diri terbirik-dirit. Setelah bergetar empat kali, ternyata penutup peti itu tak bergetar lagi, bahkan suasana di sekeliling tempat itu dicekam keheningan. Mendadak Liu Kahi tertawa dingin, kemudian bentaknya, siapa yang bersembunyi di dalam peti mati? Bila tidak segera keluar, aku akan menyuruh kau mampus dalam peti mati itu parasmu kata ikun saat itu pun berubah menjadi amat serius. Pelan-pelan ujarnya, Liu Tai Hiap, rasanya kita sudah terkepung oleh musuh, apa maksudmu rasanya suasana di sekeliling tempat ini agak aneh? Aku pun mempunyai perasaan yang aneh, kata Bong Tian Gha pula dengan kening berkerut. Liu Kahi segera tersenyum, kemudian katanya, peduli setan Atta Adel Demit, bila Liu Kahi, Jan Chiat Suseng dan Si Hun Mo'i telah bekerja sama, situasi macam apapun masih sanggup kita hadapi, memang dewasa ini belum ada seorang pun yang mampu menghadapi serangan gabungan mereka bertiga. Pada saat itulah dari balik hutan bambu di kejauhan sana tiba-tiba berkumandang lagi suara gesekan yang amat ramai, suara langkah kaki menginjak daun. Suara itu seakan datang dari empat penjuru yang Tian mendekat. Sekarang Liu Kahi, Bong Tian Gha dan Taikun baru mengerti dengan pasti bahwa musuh benar-benar telah mengurung tempat itu. Anehnya biarpun suara langkah kaki menginjak daun bergema tiada hentinya, namun tidak nampak seorang musuh pun yang muncul. Liu Kahi tiba-tiba tergelak, Hardiknya, siapakah kalian? Cepat tunjukkan diri, kalian tak usah mempertunjukkan permainan semacam itu lagi, kami semua tak akan percaya segala permainan sesat. Ketika ucapan itu selesai diucapkan, suara gemerisik langkah manusia yang menginjak daun pun segera berhenti. Tapi sebagai gantinya, suara gemerutuk papan penutup peti yang semula terhenti itu kini mulai bergesek lagi. Bersamaan dengan menggemanya suara aneh dari peti mati, mendadak Bong Tian gak menyaksikan ada begitu banyak peti mati yang berlompatan kian kemari serta menimbulkan suara benturan yang keras. Bong Tian gak bertiga terkesiap dengan perasaan seram, bulu kuduk mereka berdiri. Untung peristiwa semacam ini terjadi di siang hari, coba di tengah malam, situasinya pasti akan lebih menakutkan dan menggidikan. Paras muka Li UKHI sama sekali tak berubah, sorot matanya yang tajam mengawasi tutup peti mati yang berlompatan itu satu per satu, kemudian katanya, semuanya berjumlah 13 peti yang berisi sukma gentayangan, Li UKHI menerjang ke sisi peti mati yang bergetar dan paling dekat dengan dirinya. Gerak tubuhnya cepat luar biasa, namun gerakan goloknya ternyata jauh lebih cepat lagi. Tampak cahaya golok berkelebat, golok hilatnya yang semula iu ini ii tergantung diinggang tau-tau sudah menusuk ke dalam peti mati yang sedang melompat-lompat itu. Tentu saja peti mati itu tidak melompat-lompat lagi, namun tidak terdengar pula sedikit suara pun, baik dengusan tertahan maupun jeritan ngeri. Li UKHI bergerak cepat, goloknya menyambar kian kemari bagai cahaya petir. Secara beruntun golok mautnya telah melancarkan tujuh tusukan beruntun ke arah tujuh peti mati. Mendadak terdengar suara tertawa aneh yang keras bagaikan lolong serigala bergema dari balik peti mati, menyusul peti-peti mati itu bergerak cepat berputar di angkasa. Kemudian tampak enam sosok orang aneh bertubuh kaku seperti mayat hidup bersama-sama muncul dari balik peti mati tadi. Li UKHI segera tertawa tergelak penuh rasa bangga, katanya, mengapa kalian tidak bersembunyi terus di dalam peti mati itu? Sementara berbicara, Li UKHI telah menyarungkan kembali golok saktinya itu ke dalam sarungnya, kemudian orangnya juga mundur ke samping Bong Tian Gak serta Taikun. Sementara itu Taikun yang menyaksikan permainan golok Li UKHI yang begitu dasyat diam-diam merasa terkejut juga, tanpa terasa pujtnya, Li Tai Hiap, permainan golokmu memang benar-benar sangat dasyat dan tiada taranya di dunia ini. Golokmu ibarat permainan maut yang membuat setan-setan ketakutan, Li UKHI tersenyum, sambil berpaling ke arah Bong Tian Gak dia berkata, Bong Lao Te, keenam orang ini ku serahkan kepadamu untuk mencoba kemampuan ilmu pedangmu, Bong Tian Gak mengernyitkan alis, lalu sahutnya, apabila mereka bukan datang mencari gara-gara pada kita, buat apa mesti kita lakukan pembunuhan yang sama sekali tak berarti cukup dilihat dari dendanan mereka yang tiga bagian tidak mirip manusia, sudah jelas mereka itu bukan orang baik-baik, apalagi yang mesti kau sayangkan? Tak usah berbelas kasehan lagi. Sementara pembicaraan belum selesai, tubuh Li UKHI telah melayang kembali ke tengah udara. Keenam sosok orang aneh bagaikan mayat itu mendadak berteriak bersama, mereka mengayunkan lengannya menyambar peti-peti mati kosong dan secara ganas dan buas diayunkan ke tubuh Li UKHI dengan kekuatan luar biasa. Bong Tian Gak serta Taikun yang menyaksikan kejadian itu menjadi terkejut sekali, mereka sama sekali tidak mengira ke enam orang aneh seperti mayat hidup itu mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat sehingga peti mati kosong itu dipergunakan sebagai senjata. Sementara itu enam buah peti mati kosong yang beratnya ratusan kati sudah diayunkan bersama-sama ke tubuh Li UKHI. Dengan care apakah Li UKHI akan menghadapi ancaman seperti ini? Li UKHI yang menyaksikan kejadian itu segera memelototkan mata bulat-bulat, kemudian diiringi pekikan nyaring, dia keluarkan seluruh kepandaya ilmu golok saktinya yang maha hebat itu. Tampak golok panjangnya yang semula tersoreng di pinggang meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa, kemudian menciptakan selapis kabut cahaya golok di tengah udara. Ketika keenam peti mati yang maha dasyat itu menyambar datang seperti gunung taisan yang menindih kepala, tahu-tahu saja peti mati yang mengerikan itu seperti berubah menjadi enam buah kayu rongsok yang sudah lapuk, seketika hancur berantakan menjadi kepingan kecil yang berserakan di mana-mana. Bersamaan itu juga cahaya golok berkelebat seperti cahaya kilat. Cahaya putih dan bayangan darah segera berhamburan menjadi satu. Keenam sosok orang aneh menyeramkan kini sudah berguguran ke atas tanah dengan bermandikan darah, mereka telah menjadi setan di ujung golok Li UKHI. Setelah Li UKHI mengeluarkan ilmu sakti simpanannya untuk membunuh keenam orang aneh tadi dan di saat dia hendak memesut darah dari ujung goloknya untuk disarungkan kembali, tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang seruan seseorang yang bernada aneh. Li UKHI, hingga sekarang aku baru dapat menyaksikan jurus seranganmu yang maha sakti itu, benar-benar ilmu golok cahaya darah yang mengerikan. Li UKHI, setelah kau pertunjukkan ilmu simpananmu itu, berarti saat kematianmu sudah tidak jauh lagi, berubah hebat paras muka Li UKHI mendengar ucapan itu, dengan suara dalam dia segera membentak, apakah kau adalah Hekmoong bagi Bong Tian Gak serta Taikun, mereka sudah mengenal suara orang aneh dan tidak terlihat wajahnya itu. Suara itu kalau bukan suara Hekmoong, lantas suara siapa lagi? Tampak Li UKHI mengunjuk sikap tegang, bagaikan sedang menghadapi musuh tangguh saja, goloknya digenggam dalam lengan tunggalnya dan diangkat ke udara, sementara sorot matanya yang tajam mengawasi empat penjuru dengan sinar mata berkilat. Bong Tian Gak maupun Taikun sama-sama menggeser tubuh pula untuk mengambil posisi yang lebih menguntungkan dalam menghadapi serangan lawan. Untuk beberapa saat suasana di Arna J menjadi tegang dan sangat mengerikan. Setelah hening sekian lama, akhirnya suara aneh tadi kembali terdengar, betul, aku adalah Hekmoong. Sudah sejak dulu aku ingin turun tangan terhadap Li UKHI, tapi aku tak dapat mengetahui jurus-jurus golokmu yang lihai itu, maka selama ini pula aku belum melancarkan serangan mautku terhadap dirimu. Tapi hari ini di bawah pancingan ke-6 anak buahku yang membacok dan melemparkan peti mati kosongnya kepadamu, kau telah mempergunakan jurus terahi ilmu golokilatmu. Li UKHI, sekarang kau sudah kehabisan bahan simpanan lagi, Li UKHI tertawa dingin, ujarnya dengan sinis, Hekmoong, kalau kau yakin dapat menghindari serangan golok mautku itu, mengapa tidak segera bertarung melawanku gelap tertawa Hekmoong yang amat keras dan nyaring itu segera terhenti, kemudian dia berkata ketus, di sisimu masih ada jia ciat suseng serta taikun. Bila aku muncul untuk berdual denganmu aku percaya masih belum mampu membunuh kalian bertiga. Itulah sebabnya aku belum ingin turun tangan sementara waktu ini, tiba-tiba Bong Tian Gak menghardik dengan suara keras, Hekmoong, apakah kau yang telah membunuh si tabib sakti Gijian Chow di atas dadanya sudah tertera lambang tengkorak, apakah orang lain memiliki senjata dan ilmu silap seperti itu benarkah? Seng korban itu adalah Gijian Chow tanya Bong Tian Gak tertawa dingin. Pertanyaan yang diucapkan mendadak dan di luar dugaan ini kontan membuat Hekmoong tertegun. Setelah termenung beberapa saat, dia baru menyahut, tentu saja si tabib sakti asli. Aku tidak percaya orang itu adalah si tabib sakti yang asli, mana mungkin orang itu bisa kau bunuh dengan care begitu gampang. Dia sudah mampus dan tergeletak di dalam peti mati selama beberapa hari. Walau tidak percaya, kau harus mempercayainya juga, tiba-tiba Taikun tertawa nyaring, kemudian berkata, Hekmoong aku sudah berhasil menemukan tempat persembunyianmu, baru saja Taikun menyelesaikan kata-katanya, Liu Khi yang berada di sisinya sudah berteriak nyaring, kemudian tubuhnya melejit ke lengah udara dan langsung meluncur ke arah hutan bambu yang terletak tak jauh dari tempat itu. Taikun terkejut, segera teriaknya, Su Heng, kau dan aku harus segera membantu Liu Tai Hiap, sambil berteriak, dia menerjang ke muka lebih dahulu, Bong Tian Gak segera melolos pedang dan menyusul pula dari belakang. Terdengar suara yang amat geladuh, sambaran golok panjang Liu Khi telah membabat dan merobohkan sejumlah pohon bambu yang tumbuh di sekitar sana. Padahal bambu hijau yang tumbuh di situ rata-rata berukuran besar, namun sekali tebas, ternyata dia sanggup memotong tujuh-delapan batang, betapa tajam dan luar biasanya serangan golok itu. Ternyata bacokan maut Liu Khi sama sekali tidak meleset. Dari balik robohnya pepohonan bambu yang berserakan kemana-mana, terlihat pancaran darah segar menyembur. Dengan gerakan tubuh yang sangat ringan Liu Khi melayang lurien di atas pohon bambu yang baru saja ditebasnya itu, menyusul Bong Tian Gak dan Taikun turut melayang turun pula. Meti mereka ditujukan ke arah sesosok mayat tanpa kepala yang terjepit di antara delapan batang bambu. Sementara dalam hati timbul suatu pertanyaan yang sama, benarkah Hek Muong telah mampus sebab mereka tidak percaya Hek Muong bakal terbunuh dengan care begitu gampang. Semburan darah segar yang memancar dari tubuh mayat tanpa kepala itu sudah berhenti. Mendadak Liu Khi memperdengarkan suara tawa yang keras dan penuh perasaan bangga, Mampus, akhirnya Hek Muong mampus, siapa tahu belum habis dia berseru, suara aneh dan menyeramkan tadi kembali bergema, Liu Khi, aku belum mati. Orang yang kau bunuh itu tidak lebih hanya seorang pembantuku saja, tak dapat disangkal permainan golokmu memang hebat sekali, tapi kali ini kau lagi-lagi telah membocorkan beberapa jurusilmu golokmu yang hebat, sekarang kau semakin kehabisan simpanan, beberapa patah kata itu segera membuat paras muka Liu Khi berubah hebat, dengan penuh hamarah dia segera membentak, Hek Muong, ayo keluar dan kita bertarung 500 gebrakan, kalau kau tak berani berarti kau dilahirkan oleh pelacur busuk, Liu Khi, dengarkan baik-baik, Hek Muong dengan suara menyeramkan segera berseru. Untuk membunuh seseorang, aku tidak usah turun tangan sendiri. Bukankah kau pun sering menggunakan siasat meminjam golok membunuh orang untuk melaksanakan niatmu Mokyam Sin Gun Tio Tian Seng, cepat atau lambat pasti akan ku cari dirimu untuk membuat perhitungan, suara tertawanya yang latah, penuh kebanggaan dan mengerikan itu makin menjauh sebelum akhirnya lenyap di kejauhan sana. Hek Muong muncul tanpa bayangan, pergi pun tanpa jejak, tahu-tahu suaranya sudah lenyap. Mendadak terdengar Taikun menjerit kaget, lihat, mayat bersama peti-peti mati itu lenyap, Bong Tian Gak, Taikun dan Liu Khi serentak melompat naik ke atas gundukan tanah. Tampak gua-gua di situ sudah kosong, peti mati berikut jenazah si Tabib Sakti pun sudah hilang. Sambil menghela nafas, Taikun berkata, dengan lenyapnya jenazah itu, semakin tiada orang percaya bahwa si korban adalah si Tabib Sakti, peti mati berikut jenazahnya termasuk benda yang berat sekali, aku yakin mereka pergi belum jauh. Ayo kita kejar sambil melakukan penggeledahan di sekitar tempat ini, seru Bong Tian Gak. Liu Khi yang mendengar ucapan itu segera menghela nafas, kaitannya, daerah ini merupakan tumbuhan bambu hijau, peti mati berserakan di mana-mana. Andai kata mereka memindahkan jenazah itu ke dalam peti yang lain, kemanakah kita harus menemukan kembali benar, sahut Taikun kula. Ban Jian Bong merupakan tempat penyimpanan peti mati, bagaimana mungkin kita dapat menemukan kembali jenazah itu Bong Tian Gak menghela nafas panjang. Ai, pihak musuh mampu memindahkan peti mati berikut jenazahnya dalam waktu singkat tanpa menimbulkan suara sedikitpun, kemampuan mereka sungguh membuat orang merasa kagum, tiba-tiba Taikun berseru, dari lenyapnya jenazah si Tabib Sakti, tampaknya Gijian Chow yang sesungguhnya belum tewas. Tapi di atas dadanya jelas tertera lambang tengkorak, hal ini membuktikan bahwa korban benar-benar mati di tangan Hek Moong, seru Liu Kahi. Taikun segera tersenyum. Kalau memang Hek Moong membunuh si Tabib Sakti, maka dia tak nanti akan mengukir nama Gijian Chow secara jelas di atas batu nisannya. Oh, jadi maksud Nona, jenazah itu bukan korban pembunuhan Hek Moong? Tanya Liu Kahi. Kemudian, sudah pasti bukan, apabila jenazah itu korban pembunuhan Hek Moong, maka hari ini Hek Moong tidak akan bersusah payah datang kemari dan melarikan jenazah berikut peti matinya, lantas menurut pendapat Nona, siapakah korban itu sesosok jenazah tidak dikenal, lantas dia mati di tangan siapa? Tanya Liu Kahi lebih jauh. Tentu saja pembunuh yang telah mencelakai orang itu adalah si Tabib Sakti sendiri, tatkala Bong Tian Gak selesai mendengar pembicaraan kedua orang itu, dia segera menjadi paham, ujarnya kemudian, betul, sudah pasti pembunuhnya adalah si Tabib Sakti, dia sengaja menciptakan jenazah palsu itu untuk menipu orang, dengan tujuan agar semua umat persilatan mengira dia telah mati, ai, masuk akal, Liu Kahi menghela nafas. Dewasa ini orang yang sedang mencari Gijian Chau memang bukan Hek Moong seorang, aku rasa, besar kemungkinan si Tabib Sakti adalah Hek Moong, tiba-tiba Bong Tian Gak berseru. Aku rasa Gijian Chau pasti bukan Hek Moong, ucap Taikun. Ya, betul, seru Liu Kahi pula. Kemungkinan si Tabib Sakti adalah Hek Moong memang kecil sekali, sesudah menghela nafas sedih, Taikun berkata lebih jauh, berdasarkan dugaanku, bisa jadi Gijian Chau sedang mengasingkan diri di tengah kuburan Banjian Bong ini, dari mana sumo ai bisa tahu Gijian Chau berdiam di tempat ini sesudah menghela nafas lagi, Taikun baru berkata, Banjian Bong yang dikelilingi hutan bambu ini penuh dengan peti-peti mati, kuburan serta Liang Liang Gua. Andai kata aku sedang menghindarkan diri dari pengejaran seorang musuh tangguh, maka aku pun pasti akan memilih kuburan Banjian Bong ini sebagai tempat persembunyianku, jalan pikiran Nona benar-benar amat cermat dan teliti, puji Li UKHI tanpa terasa. Sudah sejak tadi aku menduga Gijian Chau ada kemungkinan bersembunyi di dalam tanah pekuburan ini. Itulah sebabnya secara rahasia aku sudah empat kali datang ke sini, mendadak Taikun melirik sekejap ke arah Li UKHI, kemudian tanyanya lagi, Li Utaihiap, bersediakah kau memberi penjelasan kepada kami, apa sebabnya kau mencari si Tabib Sakti itu? Li UKHI termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya, aku pernah menerima permohonan seorang untuk membunuh Hek Muong. Selama 30 tahunan ini, aku tak pernah berhasil menyingkap siapa gerangan orang yang bernama Hek Muong, tugas itu pun secara otomatis belum berhasil, aku mendapat kabar bahwa Gijian Chau paling tidak mengetahui rahasia Hek Muong. Itulah sebabnya aku mengambil keputusan untuk mencari si Tabib Sakti dan memaksanya mengungkap teka teki asal usul Hek Muong. Li Utaihiap, apakah langganan yang memberi pesanan kepadamu adalah Holan Hi yang tanya Bong Tian Gak dengan kening berkerut? Li UKHI segera tersenyum, Congkau Cuput GWA Cinkau memang pernah juga meminta kepadaku untuk membunuh Hek Muong, namun dia bukanlah si pemesan pada 30 tahun berselang, bersediakah Li Utaihiap memberitahu siapakah orang yang telah memberi order kepadamu itu tanya taikun pula. Sekalipun ku ungkap nama orang ini, rasanya belum tentu kalian mengenalnya, sebutkan saja namanya sesudah menghela nafas panjang, Li UKHI baru berkata, dia adalah Tio Kim Chiok. Ah! Hartawan kaya Tio Kim Chiok taikun berseru kaget. Kau maksudkan orang itu adalah saudagar paling kaya di kolong langit Tio Kim Chiok dengan terkejut Li UKHI manggut-manggut. Nona, usiamu masih begitu muda, dari mana kau bisa tahu Tio Kim Chiok dalam kalangan masyarakat kota saat ini, masih sering orang membicarakan si manusia kaya raya dari Kang Lam Tio Kim Chiok. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya ya betul, semasa aku masih kecil dulu pun seringkah ku dengar orang membicarakan Tio Kim Chiok, sambung bong tianggak pula. Li UKHI berkata, selain Tio Kim Chiok adalah seorang saudagar yang kaya raya, apakah kalian masih mengetahui soal lain tentang dirinya? Aku dengar dia berjiwak satya, setia kawan dan suka menolong sesama, Li UKHI menghela nafas panjang, A.I., biarlah secara ringkas ku ceritakan sedikit riwayat Tio Kim Chiok, 30 tahun berselang kekayaan Tio Kim Chiok berlimpah, dia suka bergaul dan berhubungan dengan orang macam apapun. Sedemikian kaya, berjiwa sosial dan gemar bersahabat hingga hampir setiap orang yang berada di dunia persilatan mengenal atau paling tidak mendengar nama besarnya. Baik golongan putih atau hitam, lurus atau sesat, hampir tak seorang pun yang tiada hubungan dengannya, bahkan dengan golongan pembesar pun dia mempunyai hubungan bagaikan saudara sendiri. Pada waktu itu Tio Kim Chiok hampir menjadi penguasa tujuh provinsi di wilayah Kang Lam. Setiap katanya dapat mengakibatkan keonaran ataupun perubahan situasi, tapi dengan sepatah katanya pula dia dapat menenangkan gejolak betapapun besarnya, ia berwibawa dan berkuasa sehingga hampir semua orang tunduk kepada perkataannya, Bong Tian gak manggut-manggut, katanya, ya, tentang hal itu aku pun pernah mendengarnya, Liu Khi berhenti sejenak, kemudian terusnya, napsu manusia memang kadangkala tak pernah puas. Dari kekuasaan dan pengaruh Tio Kim Chiok waktu itu, seharusnya dia sudah merasa puas dan tidak mempunyai permohonan lain lagi. Tetapi siapa tahu Tio Kim Chiok justru memiliki ambisi lain daripada yang lain, pada usianya yang ke-38 ternyata dia ingin belajar ilmu silat serta mencari ilmu awet muda. Bila dia ingin belajar silat untuk menjaga kondisi badan tetap sehat dan muda, jalan pikiran ini adalah benar dan tepat. Mengapa kau katakan salah tanya Bong Tian gak dengan kening berkerut? Justru gara-gara ingin belajar ilmu silat inilah berakibat bencana yang mengenaskan bagi Tio Kim Chiok sendiri, apa maksudmu kembali Liu Khaim menghela nafas panjang, di saat Tio Kim Chiok mengumpulkan jago-jago silat yang ada di kolong langit untuk mengajar ilmu silat kepadanya, dia telah berjumpa Holan Hyang dan menjadi suami istri, ah, sama sekali takku sangka Congkau Cuput Gwa Chinkau adalah istri Tio Kim Chiok, seru Bong Tian gak. Liu Khaim memandang sekejap ke arah Taikun dan Bong Tian gak, kemudian melanjutkan, bukan saja Holan Hyang telah menjadi istri Tio Kim Chiok, bahkan dia pun telah menjadi guru silatnya. Tapi yang membuat orang merasa kaget dan keheranan adalah Tio Kim Chiok sebagai seorang yang telah berusia 38 tahun dan mulai belajar ilmu silat ternyata mampu memperoleh kemajuan yang amat pesat. Dengan kecerdasannya yang luar biasa serta bakatnya yang bagus, tidak sampai tiga bulan saja separoh bagian ilmu silat Holan Hyang telah berhasil dipelajarinya semua. Agaknya Tio Kim Chiok pun sadar, dengan ilmu silat yang dimiliki Holan Hyang seorang, tak mungkin bisa memuaskan napsunya untuk belajar ilmu silat, maka dia pun secara luas mulai mengundang jago-jago silat lainnya. Dengan nama besar Tio Kim Chiok, sudah barang tentu tidak sulit untuk memperoleh guru-guru silat pandai dan termasyur. Tidak sampai setengah tahun kemudian dia telah berhasil mengundang seratusan jago-lihai persilatan yang terdiri dari golongan putih maupun hitam, lurus maupun sesat, untuk menjadi guru silatnya. Waktu itu dari seratusan jago-lihai, terdapat sepuluh orang jago-lihai paling termasyur. Mereka adalah Ku Lo Sin Cheng, Oh Cheong Hu, Seng Ciu Suami Istri, Kui Kok Sian Seng, Li Yong Ohim, Gijian Cao, Tio Tian Seng, Tan Sam Ching serta aku, semakin mendengar, Bong Tian Gak dan Taikun semakin kaget dan heran, mimpi pun mereka tidak menyangka Tio Kim Chiok memiliki kemampuan begitu hebat hingga mampu mengundang jago-jago-jago lihai dari berbagai perguruan dan partai untuk memberi didikan ilmu silat kepadanya. Setelah menghela nafas, Bong Tian Gak bertanya, Tio Kim Chiok sanggup mengundang sepuluh jago persilatan untuk menjadi gurunya, ditambah Tio Kim Chiok memiliki bakat dan kecerdasan yang hebat. Kalau begitu kehebatan ilmu silat yang dimiliki Tio Kim Chiok sudah pasti sangat luar biasa dan mengejutkan, benar, sahut liu kahi sambil menghela nafas panjang, hanya dalam tiga tahun yang teramat singkat, Tio Kim Chiok berhasil mengubah dirinya dari seorang sastrawan lemah menjadi seorang jago silat berilmu sangat tinggi. Ai, justru karena kepesatan ilmu silat yang berhasil diraih olehnya inilah maka bencana besar telah diundang pula kehadirannya, bencana besar apakah itu tanya Bong Tian Gak? Bencana pembunuhan atas dirinya sendiri, siapa yang telah membunuhnya tanya Bong Tian Gak semakin terkejut lagi. Hek Muong, dapatkah Liu Tai Hiap memberi penjelasan yang lebih seksama peristiwa terbunuhnya Tio Kim Chiok Liu Kahi Manggut-Manggut? Baik akan ku katakan, di saat kalian selesai mendengar kisahku nanti, siapa tahu kalian dapat membantuku menduga siapa gerangan Hek Muong, setelah menelan air liur, Liu Kahi berkata lebih jauh, suatu senja pada 33 tahun berselang, aku mendapat undangan Tio Kim Chiok dan buru-buru dari Soat Se berangkat ke Gak yang di Oulam untuk memenuhi undangannya yang diselenggarakan di Sui Tionglo keluarga Tio, kebun keluarga Tio adalah kebun indah yang berada di dalam gedung keluarga Tio yang khusus dibangun di atas telaga dengan jembatan batu sebagai penghubungnya, selain bangunannya megah dan kokoh, dibangun dengan bahan bangunan yang paling baik dan indah, mungkin hanya saudagar kaya raya macam Tio Kim. Chiok yang mampu membangun kebun dengan pagoda air sedemikian indahnya, di tengah kebun terdapat pagoda air yang semuanya bertingkat 7, biasanya Tio Kim Chiok menempatkan 108 orang jago lihai yang khusus diundangnya untuk mengawal tempat itu, kecuali para pengawalnya serta Tio Kim Chiok suami istri, dayang dan pelayan kepercayaannya, Orang lain dilarang memasuki tempat itu secara sembarangan sebelum mendapat izin darinya, apakah Liu Tai Hiap dapat masuk keluar secara bebas dalam pagoda air itu tanya Taikun. Liu Kahi segera tersenyum. 10 suhu Tio Kim Chiok tentu saja dapat memasuki pagoda itu secara leluasa. Ketika senjak itu Liu Tai Hiap sampai di pagoda air, apakah di tempat itu sudah terjadi sesuatu peristiwa benar? Liu Kahi mengangguk Tio Kim Chiok bersama 108 orang pengawal, dayang dan pelayannya yang semuanya berjumlah 187 orang laki perempuan telah mati di bantai. Di atas dada mereka dijumpai lambang tengkorak, sedang di sisi mayat Tio Kim Dok tertera empat huruf besar berwarna merah darah bertuliskan, dibunuh He Mo Ong, benar-benar perbuatan yang sangat keji, buas dan tak berperi kemanusiaan, bisik Taikun sambil menghela nafas.